Intro Saya berada di teras rumah saya ya Lokasinya di Bintaro Nah ketika ada di rumah ini Maka paling tepat kalau saya berbicara Mengenai rumah tangga yang bahagia Bahagia bukan karena punya rumah yang indah, mewah Puji Tuhan kalau punya rumah yang indah Tapi faktor utama kebahagiaan adalah Kalau anggota-anggota keluarga yang di dalamnya Mereka tinggal bersama memiliki hati yang indah Karena hatilah sumber kehidupan Dari hati ini memancar dalam bentuk sikap, ecicut, perilaku, perbuatan Itu semua meluapnya dari hati Jadi ketika ingin membangun rumah tangga yang bahagia Maka bangunlah hati yang indah Hati yang indah itu hati yang mau dan siap untuk mengampuni, 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 dan mengampuni Karena saya sebut berkali-kali Karena memang kita harus mengampuni seumur hidup kita Orang bijak berkata Ampunilah sesamamu Gitu ya Tujuh kali tujuh puluh kali Tujuh kali tujuh puluh Empat ratus sembilan puluh kali itu kuadrat Waduh itu kalau dicumlahkan Maka angkanya dibagi lima puluh Karena lima puluh itu lima puluh tahun hidup bersama Baik menikah, suami istri, atau orang tua anak Lima puluh tahun hidup bersama Dibagi lima puluh, dibagi dua puluh bulan, dibagi tiga puluh hari Itu masih ketemu tiga belas koma Artinya setiap hari empat belas, tiga belas kali berbuat salah Padahal kita mungkin pergi ke kantor lapan jam Di rumah tinggal potong tidur tiga empat jam Berbuat salah tiga empat kali Itu artinya bukan statistik sebenarnya Artinya adalah kamu harus mengampuni sebagai gaya hidup kamu Kita setuju bahwa pasangan orang tua, anak harus berubah Tapi kita secara pribadi harus siap dan mau untuk mengampuni, mengampuni, dan mengampuni Kenapa kita mesti siap dan mau mengampuni? Karena anggota keluarga yang lain, entah pasangan, anak, orang tua Mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna Mereka mungkin sedang berjuang, berusaha, bergumul untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi Tetapi karena hidup ini terlalu banyak yang harus dipelajari Dan setiap waktu, setiap saat kita berjalan itu kita belajar hal-hal yang baru sepanjang hidup Artinya pasti akan ada kesalahan lagi, kesalahan lagi, kesalahan lagi Maka bahagia bukan kalau pasangan orang tua, anak sempurna dan tidak pernah berbuat salah Tetapi kalau kita memiliki hati yang siap dan mau mengampuni Bahagia mengampuni Jadi bahagia mengampuni itu bahagia Kita bukan, aduh, mesti ngalah Nah itu mengampuni yang menderita Mengampuni sambil merasa mulia Wah saya ini orang yang mulia, saya bisa mengampuni Nah itu mengampuni yang indah, mengampuni yang bahagia Raja Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosanya Nah orang kalau diampuni dia bahagia Karena dia merasa diterima, merasa dikasihi, merasa disayang Makanya kalau anak diampuni, orang tua diampuni, pasangan diampuni Dia merasa bahagia, dia merasa dikasihi, diterima apa adanya Itu membangun hubungan yang kuat Dan kalau dia merasa dicintai, dia bahagia Pasti dia akan bersikap hal yang sama Dia akan juga mengampuni atau paling tidak dengan dia merasa dicintai Dia bersikap yang baik Karena hati itu mewarnai pikiran, mewarnai tindakan atau perbuatan Karena itu mari kita belajar untuk siap dan mau mengampuni Karena itu membuat orang-orang di sekitar kita bahagia Dan tentunya itu akan kembali membahagiakan diri kita Hati yang indah karena mau mengampuni Membuang kekecewaan, tidak menyimpan kesalahan yang lain Itu memunculkan sikap-sikap yang indah Yang tentunya akan membuat rumah tangga menjadi indah dan bahagia Salam dasyat, luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!